Jayabaya adalah Raja Banjalo yang mempertindah sekitar tahun 1135 sampai 1159 Masih dengan nama kegelar habisikannya yang biasa disebut nama panjangnya ialah Sri Maharaja Sangma Panji Jayabaya Sriwarmaswara Madhusudana Awataranindida Sutrishingha Parakrama Utunggadewa Pemerintah Prabu Jayabaya dianggap sebagai masa kejayaan Kerajaan Panjalo Ia merupakan Raja Panjalo atau Kediri Jayabaya selama ini banyak dikenal karena berbagai ramalannya yang disebut sebagai Jangka Jayabaya Ramalan-ramalan ini awalnya tertuang dalam bentuk tembang atau kakawin yang ditulis oleh Jayabaya Namun kini dipercaya banyak orang karena beberapa telah terjadi dan terbukti di Tanah Jawa Ramalan Jayabaya diperkirakan akan berlangsung hingga tahun 2100 Masih Ada beberapa ramalan fenomenal diantaranya sejumlah ramalan-ramalan lain yang dipercaya telah terbukti Beberapa ramalan itu yakni tentang kedatangan bangsa asing, kendaraan, dan cuaca Pertama, ramalan Jayabaya yang dipercaya telah terjadi seperti adanya kedatangan bangsa kulit putih Yang membawa tongkat yang bisa membunuh Ramalan ini diyakini merupakan bangsa Belanda Dan tongkat yang bisa membunuhi adalah senapan ataupun pistol Jayabaya juga meramalkan kedatangan bangsa Jepang setelah itu Dalam ramalannya, Jayabaya menyebut sebagai bangsa berkulit kuning dari utara Dan letak negara Jepang adalah Deari Utara Indonesia Kedua, mengenai kendaraan yang berjalan tanpa ditarik kuda dan bisa terbang Ramalan ini tersedat dari terbang kereta melakukan pelajaran atau kereta berjalan tanpa didarik kuda Ramalan kedua ini maksudnya adalah kemunculan kendaraan-kendaraan tanpa kuda tapi bisa berjalan dan juga pesawat terbang Mengenai ramalan terkait cuaca, ramalan ini menyinggung hujan yang kadang turun di waktu yang tak semestinya yakni Pakai hujan setelah mongso Juga salah satu ramalan Jayabaya yang terbentui benar Ramalan tersebut sendiri artinya adalah hujan yang kadang turun di waktu yang tidak seharusnya Berikut adalah ramalan-ramalan yang diyakini sudah terjadi Tanah Jawa Kalungan Musi atau Pulau Jawa Berkalung Musi Yang dimaksud adalah Tanah Jawa digunakan sebagai perlintasan kereta api Dan terbukti bahwa saat ini perlintasan kereta api ada dari Jakarta sampai Surabaya Menandangkan ramalan itu benar adanya Terahu laku ingdur awang-awang Perahu berjalan di angkasa Yang dimaksud adalah kendaraan yang bisa terbang Maka orang dahulu mengertikannya sebagai kendaraan kapal Dan kini yang dimaksud adalah pesawat yang sama-sama mengangkut penumpang Dan sekarang banyak pengembangan teknologi pesawat terbang Pasar Ilang Kumandali Pasar Kehilangan Suaranya Semakin modern maka proses transaksi tak perlu keluar rumah Kini banyak sekali tuku online atau e-commerce Dan jika ke pasar mungkin di jaman sekarang harganya sudah jarang yang saling tawar menawar Atau biasanya disebut net Sehingga pasar jadi kelirangan suara Atau bahkan berpindahan lewat media online Yang sampai saat ini ramalan Jayabaya sudah Sebilan abad itu benar terjadi Wong Waton Ilang Kewidangani Perempuan hilang malunya Di era modern ini Kita bebas mengakses apapun yang kita mau Dan bisa menemukan apapun yang kita mau Tak heran jika yang kita cari adalah Gairah semata Para perempuan saling menunjukkan keindahan lagu ketubuhnya Tanpa rasa malu dan bangga dengan anakan hal itu Dengan alasan berbagai bentuk cintaan diri Bukankah hal yang konyol kan? Dan yang paling bikin kontroversial adalah tentang ramalan Jayabaya Yang mengejutkan publik Yalah tentang Nukle Jawa Kaping Pindu Yang memiliki artian bahwa tanah Jawa akan terbelah menjadi dua bagian Lantas Bagaimana maksud dengan ramalan Jayabaya tersebut? Akankah benar jika tanah Jawa akan terbelah menjadi dua bagian? Dalam cerita masyarakat Jawa Yang berbedar Terjadinya tanah Jawa terbelah Jadi dua itu bisa disebabkan oleh meletusnya Gunung Selamat Yang mana daerah itu dekat dengan Jawa Barat Yang merupakan daerah suku Sunda Dan lima tahun gunung itu tertidur Saat ini Gunung Selamat pada tahap waspada Dimana jua Gunung Selamat meletus Akan menciptakan parit besar Yang bisa menghubungi laut utara dan laut selatan Namun Kata itu mengenut berbagai versi Terkantung pemikiran yang menafsirkannya Karena Kata yang menggantung Nukle Jawa Tadiloro Atau patah Jawa jadi dua Bisa juga diartikan Bahwa sebagian masyarakat Jawa kehilangan Jawanya Orang Jawa yang hidup di zaman modern Tidak lagi melestarikan adat dan istiadat Jawa Dengan dalih Orang di luar negeri sudah sampai kebulan Kita hanya memikirkan tradisi yang kadang tidak masuk logika Memang Kadang tradisi jika di logika tidak masuk akal Tapi Agama juga ada yang di logika tidak masuk akal bukan? Maka dari itu Tradisi adalah sebagai jadi diri Tanpa menyekutukan sang pencipta yang Maha Esa Dan jika kita tarik ke cerita lain Akankah ada kaitannya dengan Sabdo Palon Yang mengingatkan orang Jawa Jangan sampai kehilangan Jawanya? Dan jika kita tarik ke cerita lain